Apa kabar, Adit? Hai, Mas. Sinyal apa sinyal? Kenapa? Sinyal aman, sinyal. Sinyal aman? Sinyal aman, sinyal. Oh, aman. Sinyal apa sinyalmu? Enggak dari tadi kok. Ini apa, muter-muter terus. Apa kabar, Mas, Johan? Alhamdulillah. Sehat, ya Allah. Itu loh, lama sekali saya chat-chat WA, kayak gitu. Untungnya kamu tahu sendiri, akhirnya ketika kamu scroll gitu, banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya satu, kayaknya harus memang ditimpa-timpa terus, Mas. Main ketok terus. Teora tinggal di sini, aduh. Timpa-timpa. Emang setiap hari itu yang chat kamu banyak, atau gimana? Sampai aku tenggelam-tenggelam gitu. Yang banyak itu grup, Mas. Grup kan itu, suka nimpah-nimpah gitu, kan? Grup itulah, suka nimpah grup apa, grup playgroup, grup SD, SMP, SMA, gitu kan. Gitu-gitu. Itu ada semua, tuh. Itu ada semua. Dari playgroup ada semua. Tapi SD ada ya? Grup SD ada. Nah, grup-grup itulah ada hobi ya. Pastikan ada grup apa-apa gitu. Gitu-gitu. 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 Di Jogja. Alhamdulillah, baik, sehat. Dan Jogja sudah, setahu aku ya, setahu aku sudah menurun. Pernah suatu hari, penambahan positif itu, nol. Jadinya, setahu aku sih, katakanlah misalnya nambah itu juga gak banyak sih. Paling satu, dua, kayak gitu. Ya, 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 ya. Kamu posisi di mana? Di rumah, Mas. Di Purworejo? Di Purworejo, betul. Oh, udah sejak kapan di Purworejo? Dari akhir Maret lah, akhir Maret. Jadi, waktu itu. Oh, berarti udah lama dong. Udah ada dua bulan ini. Iya. Halo? Sinyalmu kurang bagus ya? Punyamu muter-muter, Din. Dari punyaku yang muter-muter punya Mas Jawan. Berarti mungkin kita, yang kurang bagus di atas kali ya, tengah-tengahnya. Ada Purworejo dan Jogja, gitu ya. Nah, ini, kamu pulang ke Purworejo itu karena memang kerjaan ditunda-ditunda semua? Atau memang kamu ada tujuan? Iya, jadi, waktu itu pas mau lagi rame-rame yang gak boleh kemana-mana itu kan, kerjaan banyak yang di-hold dan di-hold, ditunda, di-banding, gitu kan. Masih ada beberapa sih yang masih kayak menunggu jadwal, gitu. Tapi akhirnya aku menunggu jadwal di rumah. Dan ada beberapa yang aku harus berangkat waktu itu ke Sulawesi, kan. Itu kan pesawatnya pagi, subuh. Aku udah mau berangkat, kan aku ke Jakarta dulu, pesawat Jakarta. Pesawat udah mau berangkat, misalnya, senang, subuh. Aku minggu sore tuh udah packing, udah siap-siap. Akhirnya di-telepon, Mas, cancel, Mas. Gak jadi, gitu. Gara-gara ini, kejadian ini. Pas udah gak boleh kemana-mana itu. Ya, wis. Akhirnya, ya, wis lah aku menetap di rumah. Sampai sekarang, dari akhir Maret itu. Jadi, kan masih banyak utang-utang traveling shop tuh, kan harus, ya, harus naik pesawat lah, harus kemana-mana, seperti biasanya. Dengan adanya ini, kan, jadi gak boleh. Bandara ditutup segala macemnya. Akhirnya, ya, masih banyak utang traveling shop, gitu-gitu. Dan yang lain-lain, sampai sekarang. Nanti, gak tahu nih mau sampai kapan. Kalau udah mau bisa, ya kan? Iya, nanti lanjut lagi. Biasanya kalau produksi begitu, kalau belum selesai, kan, gak tayang, gitu kan, Mas. Jadi, harus jauh. Beneran selesai, gitu. Tapi kalau yang traveling-traveling itu, krunya gak banyak, kan, Tim? Enggak, kru kecil, tim kecil. Paling, empat sampai orang lah, gitu. Ya, artinya kan, sebetulnya, misalnya, kita mengikuti protokol kesehatan, masih aman, kan, sebenarnya, karena itu kru kecil, kan. Tapi tetap gak bisa. Karena kan kita naik pesawat, terus, ya, ke desa-desa, ke tempat mana, kan, udah mulai waktu itu, gak boleh kemana-mana banget. Harus yang hashtag di rumah aja. gitu, otomatis, produksi film yang lain juga, semua berhenti, kan, Mas. Gak ada produksi apapun itu, kan. Kita syuting-syuting apapun, juga berhenti. Mau film, mau apa-apa, ya, skupnya aja, nggak tutup, kan. Sampai berdebu, mungkin, sekarang, ya, kan. Oh, maksudnya, film-film yang udah mulai syuting aja, ditahan, gitu. Diberhentikan syutingnya, gitu. Jadi, masih utang banyak scene. Apalagi film-film yang baru mau syuting, waktu itu kan aku mau, April, ya, awal April ada beberapa film, gitu. Ya, akhirnya ditunda lagi, ditunda lagi, gak tahu sampai kapan, gitu. Lagi ada film gak, Din? Yang mungkin kesetap, atau syukurnya adalah, belum mulai, atau malah sudah selesai? Belum mulai, Mas. Belum mulai. Jadi, rencananya kemarin, awal April tuh, baru mau running, syuting mulai, kan, film. Tadi, tadi, listrik di rumahku mati. Sinyal Wifi, mati. Ini mati, nih, gelap, nih. Gelap, nih. Itu, mati. Di belakangmu, di belakangmu apaan tuh, Mas? Mana? Di belakangku mana? Itu apaan tuh? Eh, kamu jangan aku nakutin, Dul. Serem. Serem, loh. Apaan, Din? Mas, ini sebenernya keluar deh, Mas. Yang di dalam rumah, Mas. Di luar aja, Mas. Jangan di situ, Mas. Risiknya nyala lagi, Din. Tuh, ada yang komen, iya, ada yang lewat, di belakang Mas, tuh, kan. Aduh, Adin, kamu jangan nakutin-nakutin aku, nah. Mas Ale tuh yang bilang, tuh, temen gue tuh. Ada. Eh, aku, ini kamar aku, Din. Lihat. Poncuk-poncuk ada, tuh, lihat. Ah, serius? Enggak, gak di situ, tuh. Masih keliatan? Hah? Bukan aku sih, aku gak tau sih. Malah jadi syuting. Malah ke TV-TV, sih. Udah nyala aja, udah nyala tuh. Iya, jadi, harusnya tuh awal April kemarin mulai syuting, Mas. Mulai syuting. Ya, itu. Terus, udah mulai, gak boleh, ada syuting, gak boleh ada apalah. Ya, maksudnya, ramen, segala macemnya. Kayak kemarin diberitakan, kan. Akhirnya, kenapa nengok belakang masih ada? Aku gak tau. Aku jadi kepikiran, loh. Aku jadi merinding-merinding gitu, kan. Serem. Habis harian, aku ngikutin. Mas Ale itu yang aku-ngikutin, tuh. Ale Adventure, tuh. Jadi, ya itu, terus ditahan, maksudnya, film-film lain yang sudah mulai syuting pun, di-cut, disuruh istirahat, gak boleh syuting dulu, gitu. Jadi, yang belum syuting, apalagi termasuk saya, baru mau mulai April itu, udah gak boleh. Jadi, mundur lagi, mundur lagi, semua produksinya. gitu. Hmm, mas Ale, itu sudah, ya. Coba dishoot lagi ke arah, apa, kamera pas awal mati lagu. Mas Ale, jangan takut-nakutin. Mas Johan, nih, nanti, itu loh. Kalau takut, langsung beli rumah lagi, yang lain. Suka gitu, dia. Saya itu orangnya penakut, gitu. Iya, teman-teman, tak kasih tau nih, Mas Johan ini adalah salah satu orang yang sangat berjasa di kehidupan perkariran saya sekarang. Tak kasih tau, ceritanya, nih, kalau tak kasih tau, Pak Jalai, Pak Jalai, jadi, pokoknya, intinya, Mas Johan adalah, yang menemukan saya waktu itu. Saya pertama kali, dipaksa, suruh casting, dan, begitu deh, ceritanya banyak. Aku masih inget banget nih, masih mau ceritanya nih, biar teman-teman tau nih. Boleh, 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 boleh. Takut, aku inget banget tuh, waktu itu kan aku nganterin temanku, namanya Gamar. Aku belum kenal tuh sama Mas Johan, kan? Waktu itu, di Pramiro Taman, inget banget aku. di Pramiro Taman, ya, biasanya kalau, casting SDF TV di situ lah, lupa aku namanya sepatnya. Karena Mas, itu, tahun, aduh, tahun berapa ya, Mas, pokoknya, sebelum negara api menyerang lah, lama banget itu. Nah, itu tuh, aku nganterin si Gamar kan, temanku, yang kata sama Mas Johan kan, si Gamar, dia kan udah masuk di dalam kan. Aku nunggu tuh, di luar, di atas motor, panas-panasan, kan inget banget aku. Ya kan? Terus disamperin lah sama orang, nggak tahu siapa. Tapi, orang itu tahu, kamu temannya Gamar ya? Iya, mendingan masuk aja, tunggu di dalam, gitu kan. maksudku, kukisoko, orang-orang kenal, ngongkong-ngongkong, aku nggak buat. Terus akhirnya, dengan segala macam, hujuk rayu lah sih. Terus aku akhirnya masuk, ke dalam, motor tak parkir kan, motor tak parkir kan, terus aku duduk di dalam, dia, macam blonga-blongo. di sana tuh, di dalam pas, ya namanya juga orang pada casting kan. Orang casting tuh, nggak ada yang jelek, ada yang cakep sama cakep banget, mas. Aku ingat tuh, aku, aku manjir aja, enggak apa enggak, memang bukan niatnya mau casting kan. Akhirnya, pas duduk di dalam, si orang itu, asik si orang itu, udah, nggak bilang deh, mas Johan aja sih, mas Johan ini, si, si, aku tuh script, si aku tuh script, script, casting dialog itu, panjang beberapa lembar, panggil kertas HVS. Terus dia bilang nih, dihafalin ya, nanti casting sekalian. Hah? Casting? Orang mas, aku raso, aku raso, aku isin, aku raso ngapalkin, blablabla, aku raso. Akhirnya lagi nih, di bujuk rayu yang kedua nih, udah nggak apa-apa, sambil nunggu temenmu, yang di dalam, casting, kamu sekalian aja hafalin, udah nggak apa-apa. Ya us lah, pengen cepat tau tau tau, terus aku apalin lah, itu, aku apalin, terus alhasil aku casting, casting waktu itu inget banget, casting FDV, aku tapi lupa sih dialognya mas, casting FDV tuh inget. Terus itu, berbulang lah sih, kan cerita, pulang, pulang sampai osan, kalau nggak salah, seminggu apa dua minggu gitu, beberapa hari aku lupa, aku ditelepon nih, kan waktu itu kan nulis, ini nulis, nulis data diri, nama, umur, tinggi badan, hobi, gitu segala macam, hobi ada nggak sih, nggak sih kayaknya. Terus, aku ditelepon nih, dua minggu apa seminggu gitu, sama, Mas Johan, sama Mas Johan, kan udah disiap, tuh nombornya. Adin, mau nggak, shooting iklan gitu, wah, shooting iklan. Terus, kok yang otakku berpikir nih mas, wah, iklan. berarti ini, lebu TV ke aku, nggak tahu, lebu TV, terus itu duit, ya kan, ya langsung aku mengiakan, ya kan, padahal kan waktu itu, kita castingnya, casting FTV ya mas, casting FTV, Mas Johan, menaruhkan, shooting iklan, mau nggak gitu. Ya langsung aku mau lah, anak kuliahan, anak posan kan, untuk duit nih, buat jajan, bayar internet juga kan, ya usah, aku langsung mau dah, waktu itu, nah, pas itu tuh, aku langsung, ngabarin si gambar, mas temenku itu, yang minta anterin, guys, takut nih, kok, ditelepon raka rumah, Mas Johan, gini, gini, aku di konsulting iklan, kok ya orang, asemik, malah kok, aku raka ditelepon, pak cikor, gitu kan, jadi begitu, ceritanya mas, kan ceritanya, aku nganterin dia ke istri, itu malah, yang ditelepon, untuk shooting iklan, aku gitu, si gambar ini, malah enggak, ya kan, dia miso-miso lah, ibaratnya sampai sekarang, sampai sekarang masih lucu tuh, mas, kalau inget itu, gitu, jadi gara-gara dia, gara-gara si gambar, sama Mas Johan nih, temen-temen, ya terus ikut flash acting, rombongannya haru kan, kalau nggak salah, kamu tuh kelasnya haru, ya, setelah itu, saya jadi, keseringan, shooting ini itu, segala macemnya, film indi, iklan, MTV gitu-gitu, sama Mas Johan, terus, akhirnya, saya dikasih, dikasih privilege, untuk ikut, kelas acting, di tempatnya Mas Johan, gitu, jadi ya, semakin-semakin deh tuh, gitu deh ceritanya, ini orang yang sangat berjasa, salah satu di, per, dunia, per, entertainment saya sekarang ini, dia orangnya, gitu, Alhamdulillah ya, karena emang, nyelanya gitu sih, Din, maksudnya, Tuhan mempertemukan kita, gitu, ya, mungkin itu, saat yang tepat, gitu, buat, buat Ajin, dan buat Atu, gitu, kayaknya, diganggu sama makhluk halus, sinyalnya, aduh udah deh, jangan nakut-nakutin, tadi tangan siapa tuh, Mas Johan yang di belakang, gak ada siapa-siapa, ini tangan saya, ini tangan saya, Pak Malia, NRL 24, Mas Adina, Ilya, jadi begitu, kalau, kalau, dulu waktu, ini tuh, kan sering banyak yang nanya, Mas, Mas, dulu, caranya, ini, maksudnya, jadi artis gimana, cerita-cerita naik kecil, apa gimana, ya, aku selalu menceritakan, hal ini kepada semua orang, Mas, saya selalu menceritakan, Mas Johan, saya selalu menceritakan, Mas Gamar, ya, itu aja ceritanya, Mas, jadi, sekarang live bareng, Mas Johan, teman-teman, kalau mau tahu, orangnya, saya gak bohong, masih ada orangnya, Alhamdulillah, masih sehat, walafiat, yang, Alhamdulillah, saya, waktu itu, ini orangnya, Mas Johan, kapan Tuhan mempertemukan kita, Mas Adin, Wandao, kapan Tuhan mempertemukan kita, Mas Adin, Terus, Din, kapan kamu pindah ke Jakarta, waktu itu, Din, karena pekerjaan, ya, jadi, itu, aku gak pernah pindah Jakarta, Mas, aku tetap stay di Purworejo, di Putarjo, jadi, aku di Jakarta, tuh, kalau lagi ada project aja, misalnya, syuting, sebulan, dua bulan, atau seminggu, nah, itu, aku stay di Jakarta, setelah itu selesai, pasti, aku balik ke rumah ibu, gitu, jadi, aku memang, gak, ini, apa, memang gak tinggal, menetap di Jakarta, katakanlah, ngambil rumah, atau apa, ngepost, nge-post, segala-segal, enggak, jadi, ya, memang, sekebutuhan aku aja, selesai kerjaan, pasti, aku, balik lagi ke rumah, putarjo, dan mudah-mandir terus, Mas, berarti, tidak, tidak stay di Jakarta, ya, aku pasti, mau nge-mandir, kan, bola, bucahilah, di rumah, masih sering rame, anak-anak, kenapa? di rumah, masih sering rame, banyak-banyak, di rumah, masih sering rame, kalau, sebelum, Covid, iya, anak-anak kan, kadang sok dolan situ, kadang sok ngobrol, sampai malam, sampai pagi, gitu kan, gitu, cuman, setelah, setelah, kan, yuk, pada pulang masing-masing, ke kampung halamannya, sementara sepi, rumahnya yang, sampai, sampai saat ini, itu, kamu gak lupa, gitu loh, artinya, sudah, sudah pada posisi yang jauh lebih baik pun, itu masih kamu lakukan, gitu loh, ya, belajar, maksudnya, pembelajaran juga, buat semua orang, bahwa, ya, yang dilakukan, Adin Abdul Hakim, itu kan, gak semudah, membalikkan, terlapak tangan, gitu loh, ada, ada usaha nih, ono pihati nih, gitu kan, ya, insya Allah, mungkin masih, aku punya apa lagi, selain, itulah, ibaratnya, maksudnya, yang memang seharusnya, seperti itu mungkin, ya, itu, bentuk, ya, Mas Johan lah, yang tahu, gimana perjuangan, saya dulu ya, Mas, aduh, semua deh, semua Mas Johan, tahu deh, gimana dulunya, saya syuting-syuting, iklan, apa, segala, maksudnya, banyak, gitu, ya, semua, kalau di Jogja, saya pasti sama Mas Johan, siapa lagi, under Mas Johan, gitu, sampai sekarang pun, kalau misalnya, Din, ada temen talent gak, di Jogja cariin dong, ya, ya, pasti langsung derangnya, ini deh, Mas Johan aja deh, tanyain semua, punya juga dia, yang karakter kayak gimana, juga dia punya, jadi, se, se, maksudnya, sesempit itu dunia, gitu, ya, saya udah tanya juga sama Mas Johan, bla, 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 gitu, stoknya, gitu, gitu deh, pasti, saya nggak, ada orang lain lagi, yang punya stok banyak, di Jogja, selain Mas Johan, temen-temen, di, di pershootingan, gitu, gitu, ya, ya, Din, kamu nggak gerah, Din, itu rambut sepanjang itu, bewo sepanjang itu, Din, kenapa Mas? Kamu nggak gerah, nggak panas, rambut sepanjang itu, jenggot sepanjang itu, gitu, iya, panas sih, iya Mas, panas, jelas, tapi, kadang-kadang, kalau panasan, dia bisa nutupin, dari panas, suatu hari, orang-orang pada, pusing ribet, beli masker, aku tinggal pakai, ini Mas, tuh, beri waktu, beri waktu, bisa pakai masker, gitu, tapi, anu, memang, karakternya Adin, begitu ya, soalnya, kalau misalnya Adin, sekarang rambutnya pendek, rapi, bersih, gitu, mungkin, orang malah tidak mengenali Adin, gitu. Oh, jadi, gini, oh iya, teman-teman, waktu itu, pas aku sering masih sama Johani, rambutku masih pendek, pokoknya masih klimis, masih, aduh, apa ya, masih, ya, maksudnya, masih bisa dilihat lah, kayaknya ya, masih bisa dilihat, gitu, belum banyak semak belukar, kayak gini, gitu. Nah, ceritanya gini, mas, waktu itu kan aku, sempat kerja kantoran nih, lulus kuliah, lulus kuliah, kerja kantoran, kerja kantoran, di jangka, nah, rambutku masih pendek, kayak seperti biasanya, mas, kan kerja kantoran harus, rapi lah ya, ya, rapi klimis, sempat kerja rambut, gitu-gitu kan, nah, 3 tahun, apa 4 tahun lagi, terus saya lupa kan, habis itu, kodak Allah, bapak meninggal kan, bapak meninggal, terus aku, langsung balik ke rumah, nemenin ibu, nah, waktu kerja kantoran, ya, aku tinggal di Jakarta lah, jelas, karena daily activity, office hour, pagi sore, pagi sore, jadi aku tinggal, nah, waktu bapak meninggal, aku langsung pulang, pulang ke rumah, pulang ke rumah, ya, hidup di rumah sama ibu, gitu, di sini, di Purwodjo, di Kuta Harjo, setelah itu kan, aku kayak ngerasa nyaman gitu, maksudnya, gak ada peraturan, keterikatan kantor, yang harus rapi, harus klinis, gitu, rambut pendek, segala macam, kan, aku kayak ngerasa, enak gitu, terus, tak jajalah, kalau misalnya gondrong, soalnya kan udah enak nih, ya kan, biarin lah gondrong, biarin, rewokan kayak gimana, ya weh, akhirnya, aku gondrong, semakin gondrong, semakin gondrong, nah, orang-orang yang waktu itu, sering ngajakin syuting tuh, gak ngerti mereka tahu, yuk dari mana kan, mas, ee, telepon, atau whatsapp lah, din, ee, kamu udah gak kerja kantoran kan, berarti, udah ada waktu dong, buat syuting, gitu, terus aku bilang, aduh, udah gak bisa mas, ini sekarang nambutku udah gondrong, aut-autan, berantakan, berewokan juga panjang, gitu, gak bisa, gak bisa lagi syuting, gitu, terus dia bilang, gak apa-apa, coba lihat dulu, kirimin fotonya dulu aja, kayak gimana, gitu kan, terus tak kirimin lah fotoku, dia belas, nah, kayak gini nih, emang yang lagi dicari, yaudah, ayo syuting lagi, begitu mas, katanya, terus, syuting lah lah, aku bilang sama ibu, aku mau syuting lagi nih, disuruh ini, syuting lagi nih, Jakarta, blablabla kayak gini, boleh gak nih, aku harus bilang ibu dulu, yaudah, gak apa-apa, saya kalau mau syuting, paling suatu sebentar kan, yaudah, ya sebenernya ibu, gak nyuruh aku buat ulang sih, mas, gak nyuruh ulang, gak terserah, cuman, aku tau lah, kedalaman hati seorang ibu asik, gitu, jadi aku bilang ibu, aku bilang ibu, yaudah, akhirnya, boleh lah, syuting lagi, terus, ya begitu, akhirnya dapet, 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 syuting lagi, syuting lagi, akhirnya syuting google lagi, syuting google, yang gondrong itu kan, aku gondrong, bereokan itu syuting google, nah dari situ, sebenernya aku mau potong rambut, aku potong rambut, tapi, belum bisa, maksudnya, nyambung lagi, ada, ada film, ada iklan, ada ini, ada ini, jadi kayak, akhirnya melekat, image gondrong itu melekat, padahal itu gak disengaja juga, kayak waktu itu castingnya sama Johan, gak disengaja, ini rambut gondrong, ngajak, terus pas mau potong juga, masih ada nih, nanti ini, masih ada, jadi udah, udah di lock itu beberapa, jadi, gak ngerti deh nanti, ganti karakternya kapan, kalau misalnya ada film, yang memang mengharuskan, aku juga pengen sih mas, sebenarnya ganti karakter gitu, nanti mungkin, kalau misalnya, ditakdirkan ada, suruh, ganti karakter, ya, mungkin akan ganti karakter, nanti aku mau diapain rambutnya, mau dipotong, atau, aku disuruh gemuk, aku disuruh kurus, atau apa ya, kita lihat ntar lah gitu, jadi sebenarnya udah pengen potong rambut, belum bisa, itu tadi juga ada, ada, ada David, kamu tau David gak, inget David gak, tapi mungkin gak tau ya, kalau David ya, karena David itu, kelas acting tahun 2006, kamu dua, eh, oh duluan David berarti ya, kamu 2012 kan ya, iya kayaknya mas, enggak, aku 2000, bukan nih mas, bukan 2000, kayaknya aku 2010, 11an ya, iya, iya, kamu sama Mas Sulin, apa sama Pak Gentong, Pak Gentong, Pak Gentong, Pak Gentong kan, ya kelas pertamanya Pak Gentong kan, iya, 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 itu ada, Pak Purworejo tuh, David, yang mana mas, Cupri Cunki, nama Instagramnya, iya, 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 iya mas, aku, aku tarja di, iya, 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 iya Sekolah Bayan itu apa? Oh, Bayan Nama kecamatan Sebelah kampungku itu Bayan, Mas Aku yang jono, Mas Mas ngobrol Mas Supri Ini siapa sih, The Jowon? Dulu dia syuting Kuku Bima Ingat gak? Kuku Bima Aku tuh Kuku Bima berkali-kali Iya deh Terakhir ikut Mas Johan tuh Mas Johan ini emang suka Ini suka lupa sama anak-anaknya Karena udah mendunia lah Ibaratnya Dari Sabang-Sambang Juga banyak tuh Enggak, aku gak Gampang lupa, terutama Kalau buat temen-temen yang Yang Memang sering ya Maksudnya Sering ketemu Ya gitu Cuman kan Kalau dalam satu produksi Itu kan kadang Ada juga misalnya Temennya siapa ikut Apa Kayak gitu Yang kadang suka bingung Tapi kayaknya Kayaknya saya ingat deh Dia Borobudur tuh Oh I see I see Kamu ingat gak Ini yang Ini din Maaf Orang Indonesia Timur Kalau gak salah Bener gak? Tolong kamu Rumahnya Raja Ampat Dia jadi DJ sekarang Iya Orang Papua Kalau gak salah Bosku Aku ingat Dia shooting di ini Di Kop benteng Kop benteng Dia Dia shooting di kampus UII deh Kalau gak salah Betul Betul Ya kan Kalau Adin kan waktu itu Di benteng Freddeburg ya Itu ABC ya Iklan kopi ABC ABC juga Di benteng Freddeburg Juga Dua kali tuh Mas Di benteng Oh Iya 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 Kita nyebut-nyebut Produk Nama-nama Nggak apa-apa Produk-produk itu Berdasarkan Dalam kehidupan kita Ini gak Nggak apa-apa Aman Siap Tapi ini Sudah ada berita Belum Din Maksudnya Proyeknya Din yang Ditunda-ditunda itu Sudah akan dimulai lagi Atau Belum ada berita Kemarin sih Udah ada yang Sonding Salah satu Proyek Sepertinya Mungkin katanya Setelah tanggal 20 Gitu Aku suruh Shooting Apa maksud Besok Kayaknya masih Series gitu Series Youtube Yang film Belum ada Infos Kapan Karena karena Shooting series Maksudnya Tidak Melibatkan Orang terlalu Banyak kan Maksudnya Setnya Setnya di rumah Gitu Nggak terlalu banyak Yang di jalan Atau apa Butuh-butuh Yang set yang banyak Itu kan Nggak Maksudnya Shooting Tim kecil Biasalah Kalau kita Shooting series Kan gitu Mas Jadi mungkin Itu Ini kan Kalau kita Lihat info Info-info Kan bertahap Ya mungkin Salah satunya Itu sih Nanti pelan-pelan Gitu sih Kayaknya Mas Dan kemarin Juga sempat Sempat yang Banyak Menyuruh Shooting iklan Di rumah Gitu Tapi Antara si klien Antara Direktor Antara si Kameramen Siapa Gitu kan Itu si satu tempat Tidak banyak Perbedaan Perspektif Gitu Pengen yang Begini Apalagi ini Shooting Di rumah Dan melibatkan Banyak talent Shooting mandiri Nanti file-nya Dipumpulin Itu ribet Banget Mas Kemarin Sempet Beberapa Kayak gitu Minta ampun Dari awal Dari awal Script Terus Set Ya kan Terus Banyak nih Pokoknya Akhirnya Ada ya Ada sih Beberapa yang jadi Tapi yang Gak jadi Lebih banyak lagi Ya karena Seribet itu Ya kan Jadi Saking Apa ya Saking Banyaknya Ya harus Produksi lah Harus produksi Dari produk-produk Iklan lah Ibaratnya kan Mereka harus Update terus Sementara Kita gak boleh Shooting ramean Mereka Ngakali Shooting di rumah Dengan gini-gini Ribet banget sih Mas Saya pernah Gitu Jadi ya Ini siapa sih Enggak Dia nanya Jogja ini Seturan G Enggak Tahu siapa Enggak Seturan Tapi berarti Sempat ya Waktu covid Ditawarin Shooting Tapi harus Shooting Sendiri Di rumah Gitu ya Ya mas Beberapa Ada yang jadi Ada yang enggak Gitu-gitu Karena mereka Yang memang Produksi Gitu Dari Advertising Juga Dari Dari Klien Pengen update Gitu Tapi Ya Sebegitu Susahnya Dan Dan si Apa Koordinator Filmnya juga Wah Mungkin pecah Udah kepalanya Mas Ngurusin Bayang gak Mas Johan Mas Johan Keluar portal Biasa Pasti Nge-brief Misalnya Katakanlah 10 orang aja Nanti Kamu Yang ini ya Kamu Yang itu ya Terus Set kamu Nanti Begitu Dan itu Hanya By Group Whatsapp Ya kan Dan nanti Orang Pasti akan Nanya Mas Nanti Kalau Misalnya Aku Mas Nanti Terus Apalagi Mas Nanti Rambut aku Di Apain Mas Nanti Baju Aku Yang mana Nih Kan Otomatis Gak ada Wardrobe Gak ada Makeup Artis Yang Gitu-gitu Kan Pasti Mereka Nanyanya Ya ke Mas Johan Pasti Pusing Mas Johan Nanti Ujung-ujungnya Pasti Infonya Dilempar Nih Begitu Kebayang lah Mas Aduh Bisa bertanya Yang Banyak Dari hal Yang penting Sampai Gak penting Apalagi Yang Shooting Pisa-pisa Di rumah Dan Melewatkan Banyak Kepala Ada Si Direktor Ada Si Si Klien Ada Si Apalagi Banyak Pokoknya Lalu Mas Ipo Nih Iporite Nih Kakak Pun di Mas Johan Top Iporite Santosa Kakak Di Itu Ipor Wadjo Jogja Hujan Nggak Sekarang Mas Kalau Tempat Kayaknya Nggak Terus Berarti Adin Belum ada Rencana Balik Jakarta Ya Itu tadi Kemarin Ada Satu Yang Maksudnya Dia Udah Ancang Ancang Gitu Siap-siap Setelah Tanggal 20 Gitu Katanya Tapi Kan Untuk Masuk ke Jakarta Kan Lagi Susah Nih Sekarang Maksudnya Kalau Misalnya Naik Kereta Harus Danyain Syaratnya Apa Kayak Tes Apa Segala Macem Persetujuan RT RW Apa Terus Nanti Di sana Juga Harus Dibuatkan Surat Untuk Menuju Kesini Gitu Ya Ribetlah Kalau Menurutku Gitu Ya Gak Tau Ini Mau Sampai Apa Kalau Memang Harus Seperti Itu Ya Pelan-pelan Kita Jalani Seperti Itu Tapi Berharapnya Ya Berharapnya Biar Gak Ribet-ribet Lagi Kayak Gimana Ya Mudah-mudahan Udah Mulai Lagi Jogja Insyaallah Sudah Sudah Mulai Menggeliat Walaupun Juga Belum Ini Cuman Yang Repot Yang Kemarin Sempat Ada Film Di Jogja Tapi Tengah-tengah Harus Dipotong Karena Corona Kan Film Apa Mas Enggak Kalau Aku Aku Kebetulan Udah Selesai Jadi Maret 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 Pertengahan Itu Mulai Jogja Indonesia Mulai Ada Corona Nah Itu Aku Udah 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 Hampir Selesai Shootingnya Cuman Aku gak Shooting Di Jogja Aku Shooting Di Rembang Jadi Yang Kebutuh Yang Keputus Yang Mas Johan Tuh Gak Ikut Yang Keputus Yang Bukan Itu Ada Tapi Di Jogja Tapi Bukan Aku Yang Rusi Itu Gimana Kontinitinya Tiga Bulan Orang Bisa Tambah Gemuk Bisa Tambah Kurus Kalau Misalnya Yang Kelimis Kelimis Mungkin Gampang Ya Mas Cuman Kalau Yang Kontiniti Rambut Brewok Ini Kayak Aku Gini Pasti Larianya Udah Kayak Semak Semak Ya 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 Wisdin Aku Khawatir Kita Keputus Nih Karena Tadi Jam Jam Lapan Lebih Sekarang Udah Jam Sembilan Lebih Aku Takut Kita Keputus Semoga Sehat Sehat Kita Bermanfaat Buat Yang Menonton Buat Yang Mendengarkan Terus Terima kasih Silaturahminya Karena kita Sangat lama Sekali Tidak Ketemu Kalau tidak Salah Terakhir Tidak Walaupun Walaupun Kita Lewat Live Instagram Tapi Cukup Mengobati Dan Aku Surpres Maksudnya Aku senang Akhirnya Ya Kita Bisa Ketemu Ngobrol Walaupun Kemarin Aku Sempat Sempat Punya Pikiran Waduh Adin ini Sibuk Apa Sombong Bikin Ketemu Itu Terima kasih Ya Sambung Aduh Sambung 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 Hedar 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 Sambung Hedar 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 Ya Aku Kadang Cuman Berpikirnya Ah Mungkin sibuk gitu kan cuman ya kadang suka mikir ini sibuk kok sombong ya cuman memang tiba-tiba aja ketika sekarang aku tidak banyak keluar rumah ya aku nyuk ngopo ya coba deh ini temen-temen lama mungkin juga pada di rumah gitu kan yuk iseng ngajakin live instagram itu sarana buat kita biar bisa tetap ngobrol sama temen-temen seperti itu sih mas ya sisi positifnya ya oke sih karena covid ini sisi positifnya juga banyak yang pasti kayak kita pun akhirnya jadi ngobrol gini mungkin aku sibuk kamu sibuk apa kalau kita jadi orang ngobrol sesantai ini paling telepon perlunya apa blablabla mas joan sehat-sehat juga disana ya salam buat semua temen-temen yang waktu itu mungkin kita bareng amin 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 itu dulu adin terima kasih assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati